selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih sebelum masuk ke tujuan sebetulnya rencana dan wacana kita membuat satu wacana satu gerakan bahwa ini tidak hanya sekedar sebuah pameran tapi membaca sebuah peristiwa pameran ini memang melibatkan banyak seniman-seniman sejak boleh tak baik atau boleh di cek ada kurang lebih ada 51 seniman bukan hanya blokistatu sematu misal lagi ada cetak segala macam seni yang hadir dalam ekon ini parade pameran ini memang menjadi sebuah gerakan baru di senurupan karena ini melibatkan banyak seniman yang kedua tidak di satu titik ada 51 titik 50 titik dari 51 perubah Tangerang, Bogor, Bekasi, Jabodetabek kalau saya sering bilang bahwa pameran ini pameran terbesar pameran terluas terpanjang dalam sejarah seni rupanya tidak pernah terjadi pameran berbarengan tapi tunggal tapi di tempatnya masing-masing nah biasanya kan pameran itu satu tempat 50 orang ini pameran di masing-masing titik setiap titik di studio-nya masing-masing tapi dalam waktu bersamaan selama dua bulan memilih dengan salah yang berbeda gimana? bukan memilih yang berbeda persoalannya tapi gini kita membuat sejarah itu memang harus beda karena ini masa pandemi berkaitan dengan masa pandemi makanya dilarang berkumpul dilarang berkerumun itu salah satu poin sebetulnya tapi membuat satu gerakan dengan banyak orang dan banyak titik dan tidak mudah mengkoordinasikan mengkoordinasikan menyatukan visi itu penting nah sehingga ini bisa dibangun dalam sejarah itu sangat kuat sekali sangat sangat berbeda tadi kan kita sedikit berbincang dengan mas soal pesan yang dibangun dalam lukisan itu adalah bagaimana cara mencintai alam apakah itu menjadi pesan untuk masyarakat sendiri berkaitan 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 nah kan masing-masing rupa ini kan 51 rupa pasti beda cara cara pandang beda cara menyampaikan dan mungkin mas Kang Agung dalam konteks karya-karyanya beliau karena beliau adalah seorang aktivis lingkungan dia masuk-masuk hutan Kalimantan dia berpikir tentang bukan nah beda-beda cara nah saya berbicara tentang lingkungan bagaimana teknologi bagaimana tipik-tipik kesejadikan instalasi itu juga bagian yang berbeda karena itu tadi di masing-masing rupa menyejar pandang terhadap ruginya saya usap